hai oke Assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial ya cara membuat akun Google di HP Xiaomi atau Redmi di semua tipe-nya ya oke pertama-tama kita akan mengaktifkan data atau Wifi-nya tutup dulu ya kita akan sambungkan dulu ke Wifi untuk jaringan datanya oke setelah tersambung begini kita akan kembali lalu kita kembali masuk pengaturan kembali kita akan Scroll ke bawah ya di sini di bagian akun ini kita akan pilih bagian sinkron Hai lalu kita akan pilih tambahkan akun Hai di sini ada beberapa pilihan kita akan pilih yang gogel ya oke lalu akan memperiksa info lalu di sini kita akan pilih buat akunnya di bagian bawah pojok kiri yang ini ya Hai jika seandainya teman-teman sudah punya akun sendiri bisa langsung dimasukkan jika belum kita maka kita akan klik buat akun ini di sini ada pilihan kita akan pilih untuk diri sendiri lalu lalu kita akan masukkan nama ini nama tersera teman-teman mau nama apapun boleh saya akan pilih di sini kebetulan lalu kita kasih nama tutorial Hai untuk nama depan ya Hai nama belahkan kita beli Hai Android hai 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 untuk informasi tanggal lahir dan gendernya bebas juga yang penting di atas 18 tahun atau 20 tahun jadi saya akan tulis saja untuk maya tanggal 15 bulan Agustus tahun 2000 Hai tercender kita pilih pria saja lalu putihkan berikutnya Hai untuk sandi saran saya cari sandi yang agak susah Hai atau yang gampang-gampang saja terserah Hai terserah teman-teman yang penting mudah diingat Hai jadi saya disini saya tulis saja tidak tahu ya Hai ini tidak mengikat teman-teman bebas memilih pas berbapapun entah itu tanggal lahir Hai atau nama anak nama orang tua nama sendiri terserah kalau kita ceklis Hai untuk opsi nomor HP kita bisa lewati Hai lalu beli berikutnya Hai scroll ke bawah Hai lalu pilih saya setuju Oke sampai disini tampaknya pembuatan akun Google ini Hai sudah selesai ya Hai untuk lebih jelasnya kita akan cek hai 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 ya di sini sudah muncul Hai gogel kita lihat apakah akun tadi sudah Hai jadi atau belum Hai ya dan ternyata Hai akunnya sudah jadi demikianlah tutorial ini semoga bermanfaat sekian dan terima kasih Hai Terima kasih.